Yang pemirsa PLT Wali Kota Jambi Maulana menghadirin acara peningkatan indeks SPBE Kota Jambi sekaligus launching aplikasi PETA Kota Jambi. Berikut informasinya untuk Anda. Senin 6 November 2023, digelar rapat sosialisasi PLT Wali Kota Jambi dengan Kominfo Kota Jambi serta launching aplikasi 1 PETA 1 Data Kota Jambi di Aula BKPS DMD Kota Baru. Tujuan aplikasi ini untuk memudahkan dalam pencarian data masyarakat Kota Jambi sebagai kenang-kenangan selama 5 tahun jabatan sebagai Wali Kota Jambi. Terbentuknya aplikasi 1 PETA 1 Data dan adanya aplikasi ini juga memudahkan dalam pencarian data-data masyarakat Baik itu masyarakat tidak mampu, data ibu hamil, data anak-anak sekolah yang kurang mampu, maupun data-data apapun mengenai Kota Jambi. Dengan terbentuknya aplikasi ini, maka pemerintah dengan mudah untuk mencari data-data tersebut. Aplikasi ini diharapkan dapat dikembangkan dan dilanjutkan sebagai hadiah kenang-kenangan selama jabatannya sebagai Wali Kota Jambi. Satu aplikasi yang menjadi impian saya sejak awal menjabat sebagai Wali Kota selalu berdiskusi dengan Pak Akadis Pemimpu, dengan tim, Pak Tata, dan Pak Kawan bahwa dalam pembangunan ke depan itu kita membutuhkan satu data. Inilah aplikasi 1 PETA 1 Data implementasi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi dari peta Kota Jambi itu, kita butuh apa saja tinggal klik nanti keluar. Perhempurasi, 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 semua data. Dan saya minta, ini sebagai kenang-kenangan saya, di masa ini aplikasi sudah terbentuk, satu tahun ke depan harus memenuhi datanya. Siapa sumber datanya? Ya Kepala OPD. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan.